Kakak Ibu Ya yang pertama kita nantinya ketika kami melakukan klarifikasi itu Kasusnya apa sih kalau sampai ditangkap? Itu dulu Bagaimana prosedur penangkapan? Bagaimana prosedur penggunaan senjata api dan sebagainya? Nah ini visum sangat penting karena disitu nanti akan membuktikan penyebab kematian itu apa? Mereka itu menyembunyikan kasus ini Pihak Rumah Sakibankara sama Kolda Sulsel sudah kerjasama untuk menutupi kasus ini Kebenaran yang terjadi mereka tutupi Itu yang saya lihat sendiri, saya nilai Hasil autopsi tidak pernah Ibu dapatkan? Tidak pernah Katanya Ibu itu bukan hak saya, hak penyidik Catatan kontras atas kasus-kasus kekerasan ini, ini sesuatu yang sebetulnya bukan hal baru Saya tahu catatan kontras panjang soal kasus-kasus seperti Ibu Dari kasus yang disampaikan oleh Ibu Erna ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk mensimplifikasi kasus Ini yang justru berbahaya gitu Apalagi tadi disebutnya jangan ribut, jangan viral Sementara kita kasusnya nunggu viral, polisi nunggu viral dulu baru direpon Ini kan agak paradoks gitu Pak Benny, apa saran Pak Benny untuk Ibu Ernawati Pak? Apa yang bisa konkret Ibu Ernawati lakukan? Karena semua cara sudah bentuk Pak Apakah Kompolnas bisa kemudian memantau kasus ini Pak? Akan menerima seandainya Ibu berkenan ada waktu Nanti Senin ke Kompolnas Kami akan pelajari, kami akan mintakan klarifikasi Dan kami akan kawal proses penanganannya Sehingga nanti kita pastikan Proses ini bisa berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Terima kasih